artinya bupati pun dibohongin juga kan gitu juga nih oke lah kalau begitu bang jadi intinya persoalan PTSKJ ini sampai hari ini belum selesai juga Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Alhamdulillah Bang Sapaan lama kami ini istirahat lah media kami karena memang kami ada kesibukan lain yang membuat kami harus sementara waktu fokus di kegiatan lain dan di perdana kami comeback ini sengaja kami datang ke Bang Sapaan selaku koordinator pengawas ketenaga kerjaan di Senaker Provinsi Kaltim yang bertugas di Sulebrau ya nah kaitannya dengan itu Bang Sapaan tentu menurut kami nih masih banyak sebenarnya karyawan-karyawan kita di Kabupaten Brau khususnya yang belum terlalu paham lah tugas dan fungsi pengawasan ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Brau nah kaitannya dengan itu Bang sebetulnya yang kami tahu tadinya pengawas ketenaga kerjaan itu kewenangan yang Kabupaten tapi kemudian beralih menjadi kewenangan Provinsi ditarik kewenangan ke sana sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014 nah sejak kapan sebenarnya Bang Sapaan nih menjabat sebagai koordinator pengawas ketenaga kerjaan dan apa sih tugasnya Bang sebetulnya dalam ketenaga kerjaan ini silahkan Bang terima kasih jadi memang ini masker boleh dibuka Bang lebih sehat kalau kita tanpa masker mungkin kebetulan kita juga bertemu di ruang terbuka jadi bukan juga kita memberi contoh untuk tidak pakai masker tapi ini memang kondisinya aman untuk tidak pakai masker dan jarak kita juga bagus jauh jadi sebenarnya pengawasan ketenaga kerjaan sebenarnya asalnya itu adalah bagian atau bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota jadi pengawas itu merupakan satu bidang satu bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu asalnya jadi pengawasan ketenaga kerjaan nah sejak undang-undang 23-2014 itu keluar maka satu bidang bidang pengawasan ketenaga kerjaan itu ditarik menjadi kewenangan provinsi jadi satu bidang aja ya jadi satu bidang bidang pengawasan ketenaga kerjaan ditarik menjadi kewenangan provinsi sehingga bidang pengawasan ketenaga kerjaan itu dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terus ada pertanyaan apakah masih banyak kadang-kadang teman-teman karyawan atau teman-teman buruk masih belum paham bahwa apakah masih ada pengawasan di disnakar Kabupaten Kota sudah tidak ada otomatis tidak ada karena kewenangan yang tidak ada karena Dinas Tenaga Kerja masih ada di Kabupaten Kota tapi satu bidang bidang pengawasan ketenaga kerjaan sudah hilang di Kabupaten Kota menjadi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur kalau di Kalimantan Timur kalau di Provinsi lain di Provinsi Kalimantan lain nah apa tugas pengawas ketenaga kerjaan itu ya tugas secara sederhana adalah mengawasi dilaksanakannya peraturan perundangan ketenaga kerjaan ya dilaksanakan oleh perusahaan atau dilaksanakan oleh tenaga kerja arti ada dua yang harus melaksanakan nah jadi kami mengawasi terhadap pelaksanaan itu kalau kenapa harus pemerintah yang mengawasi karena kalau perusahaan yang mengawasi tentu saja konflik of interest yang kepentingan dia akan dikatakan demikian juga kalau pengawasan ketenaga kerjaan itu dilaksanakan oleh buruh atau serikat maka juga konflik of interest nah masuklah pemerintah di tengahnya sebagai hakimnya ya itulah pengawas ketenaga kerjaan artinya dari penjelasan abang tadi kenapa kemudian pengawas tenaga kerjaan dari Provinsi tetap ada di Kabupaten berarti semacam penugasan lah ya yang ditugaskan di dinas tenaga kerja masing-masing tetapi sesungguhnya mereka pegawai dari Provinsi ya seperti itu Bang ya jadi memang asalnya asalnya kemarin itu asal undang-undang 2000 eh undang-undang 23 2014 itu idealnya karena kami pengawas bidang pengawas ketenaga kerjaan itu menjadi kewenangan Provinsi ditariklah kami berkantor kalau Anda salah tahun 2017 kami ditarik berkantor di Provinsi seluruh Kalimantan Timur Kabupaten-Kabupaten seluruh Kalimantan Timur berkantor di Provinsi kalau Anda salah berjalan itu selama ada sampai 6 bulan atau 5 bulan tapi tentu tidak efektif kami merasa tidak efektif kenapa tidak efektif karena objek pengawasan ada di Kabupaten objek pengawasan ada di Kabupaten kota sementara kami berkantor di Provinsi kami sempat mengatakan mungkin yang kalau di Jawa antara Provinsi dengan Kabupaten kota itu dekat dan jalannya mulus saya selalu setiap pertemuan Provinsi saya sampaikan saya bilang kalau di Kalimantan itu antara Provinsi dengan berau aja itu ditempuh dengan 12 jam efektif misalnya kita ada laporan yang harus kita segera turjun 12 jam kita harus turun ke Kabupaten ke enda efektif akhirnya disepakatilah pada saat itu untuk dikembalikan ke Kabupaten kota masing-masing penugasannya penugasannya tapi statusnya tetap status Provinsi namun pada saat itu dibagi beberapa tugas untuk Kalimantan Timur berau itu sendiri yang jauh-jauh berau sendiri dikembalikan ke beru namanya koordinator wilayah utara Kabupaten Brau nah untuk ini untuk Kutim dengan Bontang itu digabung berkantor di Bontang untuk Kutai Kartanenggara terus Kutai Barat dan Mahulu itu berkantor di Samarinda dan Samarinda Kota berkantor di Samarinda Samarinda Kota tidak di provinsinya aja atau berkantor sendiri berkantor 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 langsung di provinsi nah untuk wilayah Balikpapan wilayah selatan ya Balikpapan selatan itu bergabung di situ PPU Pasir dan Balikpapan sendiri jadi ada lima nah kami disini adalah berkantor di Kabupaten Brau di Snacker Numpang di Dinas Numpang berkantor di Dinas Kabupaten Brau namanya status kami tetap status karena gak memungkinkan juga untuk dibikin UPTD sendiri karena kan gak ada terlalu banyak ya personilnya kan jadi no numpang solusi yang bijak lah ya kan terus bang selama abang menjadi koordinator ya pengawasan tenaga kerjaan di Kabupaten Brau ini sepanjang yang abang amati tingkat kepatuhan pengusaha atau perusahaan kaitannya dengan kooperatif memenuhi panggilan atau diperiksa ketika ada aduan itu sampai sejauh ini gimana pengawasan itu adalah pengawasan adalah sifatnya adalah pembinaan oke jadi kita lebih banyak pembinaan selama ini sebenarnya perusahaan itu kita bina atau dalam kalau ada pengaduan daripada serikat ada pengaduan daripada buruh itu kita panggil umumnya kooperatif aja datang walaupun ada satu dua yang tidak kooperatif oke ada satu dua yang tidak kooperatif nah di dalam pemanggilan di dalam pembinaan kita ada istilah kita nota satu oke dalam laporan misalnya ada laporan tenaga kerja terus ada laporan buruk tentunya kita akan periksa ke dua belah pihak kita tidak periksa sepihak kita periksa buruk setelah hakim tadi kita periksa juga pengusahanya kita periksa perusahaannya sehingga disitulah kita keluarkan hasil pemeriksaan kita dalam bentuk nota namanya nota pemeriksaan itu namanya pembinaan di nota itu nanti kita kasih waktu berapa untuk memenuhi hari untuk memenuhi itu nota satu nah apabila dalam beberapa hari ini yang waktu yang kita tentukan perusahaan tidak melaksanakan maka kita keluarkan nota dua nota dua nah itu sebenarnya pembinaan pembinaan terakhir toh pembinaan kedua juga nota dua tidak dilaksanakan juga oleh perusahaan maka sudah masuk kepada proses penegakan hukum projustisia nah kita punya PPNS biasanya PPNS akan turun menyedi kasus ini ini sudah sudah masuk kepada ranah ranah penegakan hukum nah kasus yang selama ini yang terjadi itu sebenarnya kita kasih nota satu sudah dilaksanakan karena kita harap kita tidak ingin perusahaan itu akan kita jebloskan kepada misalnya projustisia tapi bagi perusahaan yang tetap ngotot tidak melaksanakan itu mau tidak mau kita tegakkan seperti itu yang lucunya selama ini yang lucunya itu ketika kita pembinaan satu dua tidak tidak dilaksanakannya ketika masuk projustisia PPNS masuk penyidikan baru dia mau kembali untuk melaksanakan melaksanakan nota nota itu padahal sebenarnya ketika itu sudah terjadi tidak mungkin lagi tidak mungkin mundur dong ya kan sampai hari ini di Kabupaten Braw ada tidak yang sudah masuk tahap projustisia ada sudah dalam waktu dekat ini ada tiga perusahaan yang kita sudah masuk PPNS dari provinsi sudah turun sudah turun walaupun pada saat PPNS turun mereka ada yang ingin kembali untuk melaksanakan apa perintah itu tapi itu kan tidak mungkin lagi itu itu kita sudah terlepas daripada pengawas itu sudah ranah daripada teman-teman penyidik teman-teman PPNS nah ketika masuk PPNS sudah masuk hasil goalnya adalah pasti projustisia berarti bersidang pengadilan negeri kan nah PPN dari tiga yang ada sekarang ini sudah masuk proses pengadilan atau gimana ini masih dalam proses ada 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 dua ada sampai dua kali PPNS yang kita datangkan PPNS kebetulan PPNS kita di Kabupaten Braw tidak ada sehingga kita harus mendatangkan dia berkantor semua di provinsi sehingga harus datang ada yang sudah dua kali datang nah kita tidak mencampuri masalah internal mereka kita lihat aja ke depan yang jelas kalau sudah masuk ke ranah projustia ranah PPNS di luar ranah ke pengawasan nah ini pasti akan dilanjutkan karena ini dalam hal penegakan hukum ini kan yang akan datang yang sebelumnya pernah ada yang diputus sebelumnya sudah ada diputus sudah sampai diputus kalau berlalu rasanya belum belum ada tapi untuk Kalimantan Jemur tidak ada kasus kecelakaan dulu? kasus kecelakaan terhenti ya? terhenti oke kita tahu sama tahu sudah kemarin aman lah kenapa itu dihentikan kita tidak usah lah kita ungkit masalah itu yang penting kita tahu sama tahu nah boleh tahu enggak bocoran tiga perusahaan yang akan datang sudah masuk dua kali sudah ranah PPNS ini nama perusahaan boleh tahu enggak? rasa boleh aja tidak ada yang yang harus dirahasiakan yang pertama itu perusahaan ada dua perusahaan satu itu KJB KJB mana? Sukan atau Lamin? KJB Lamin yang Labanan KJB terus SPBU apa nama perusahaan nama PT-nya saya lupa yang di mana SPBU yang di Bujangga terus yang satu lagi T.A.G 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 yang menurut security sesuatu badan usaha laber supply khusus untuk men-supply tenaga security T.A.G sudah masuk ini kasus apa? pelaporannya apa? macam-macam ada yang kekurangan pembayaran upah lembur itu ya KJB itu KJB rasanya kekurangan pembayaran upah lembur terus T.A.G itu banyak sekali kekurangan membayar THR upah di bawah UMK terus kontrak kerja nah kalau yang ini BKN kan namanya APC saya lupa itu kalau tidak salah sumut PHK sepihak upah bukan juga rasanya kaitan dengan upah upah yang jelas 30% sudah sudah ditangani oleh PPNS kita apakah nanti masuk ke ranah justisnya di pengadilan itu kewenangan PPNS kewenangan PPNS kita lihat aja biar nanti hakim yang akan memutuskan oke nah ini sekarang saya mau tanya mengkerucut pada satu sampel tugas yang masih dalam ranah tugasnya kepengawasan dan ini pada saat terakhir kami liputan waktu itu kebetulan Pak Sapaan langsung tangani tapi update-nya belum ada ini kaitannya yang dugaan karyawan atau guru PTSKJ yang diduga diusir dan sempat nginap waktu itu di kantor di sneaker dan Bang Sapaan memang langsung tangani dan kala itu Bang Sapaan bilang akan mempercepat prosesnya lakukan pemeriksaan sampai nanti mengeluarkan nota sampai sejauh ini semua itu sudah dilakukan karyawan Alhamdulillah sudah seperti janji kita kemarin itu kita akan mempercepat kenapa kita akan mempercepat artinya mempercepat dari kondisi normal kalau kondisi normalnya harus selesai seperti ini kita percepat karena kondisi pada saat itu sudah karyawan sudah tidur di depan di sneaker itu bukan hanya karyawan yang kita khawatir itu membawa anak dan saat itu corona dan saat itu kondisi corona gila-gilaan akhirnya saya kepada situ janji mempercepat dan betul kita percepat pada saat itu dan saya janji sama Pak Abdul Salam langsung bahwa akan saya percat hasilnya saya akan sampaikan kata saya ya betul makanya saya tanya itu kita tidak pernah ketemu lagi betul karena saya tadi saya sampaikan ada tugas yang lain jadi sebenarnya yang dilaporkan itu ada sekitar 180 orang karyawan jadi serikat melalui DPC hukatan itu melaporkan 180 serikat 180 karyawan 180 karyawan yang statusnya kontrak yang statusnya PKWT PKWT tapi menurut versinya versinya serikat ini sudah ada pelanggaran sehingga batal hukum harusnya sudah PKWTT oke jadi ada pelanggaran kontrak sehingga sehingga batal hukum harusnya sudah menjadi kalau tadi kontrak menjadi karyawan tetap nah itu versi yang dilaporkan nah tentunya harus dikosek sah-sah aja dia melaporkan terus versinya perusahaan juga mengatakan itu tidak itu murni masih tidak ada pelanggaran itu karyawan masih karyawan PKWT nah turunlah kami memeriksa nah yang menentukan nantinya itu PKWTT atau PKWT adanya pelanggaran atau tidak ada itu pengawas oke itu turun tim kita untuk memeriksa nah hasil dari pemeriksaan tim pengawas kita itu dari 180 tenaga kerja yang dilaporkan itu 128 ternyata sudah diangkat oleh perusahaan menjadi PKWTT sudah diangkat oleh perusahaan menjadi karyawan tetap jadi sisa 182 yang masih sisa 52 yang masih status PKWTT PKWT status kontrak nah inilah yang kami periksa apakah 52 orang ini murni kontrak atau sudah ada pelanggaran sehingga batal demi hukum nah setelah hasil pemeriksaan kita ternyata betul sudah ada pelanggaran sehingga di nota kita mengangkat memutuskan bahwa yang 52 orang ini sudah statusnya PKWTT atau menjadi karyawan tetap seperti itu nota kita nota kita itu tanggal 30 September 2020 dasarnya pengawas menyatakan bahwa itu harusnya sudah PKWTT pelanggarannya apa? pelanggarannya disitu adalah jenis pekerjaan oke artinya pekerjaan kontinu ya rutin iya jenis pekerjaan jadi dalam perubahan status dari PKWT ke PKWTT itu ada banyak 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 yang harus klasifikasi banyak klasifikasi nah ini mungkin pelanggarannya kepada jenis pekerjaan artinya jenis pekerjaannya memang pekerjaan rutin ya meskipun perusahaan berdali dengan asosiasi pengusaha sawit bahwa itu bukan pekerjaan rutin dalih perusahaan kan begitu saat itu iya betul tapi kita punya 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 tim sendiri yang dan kami punya independensi sendiri yang tidak bisa diintervensi kami yakin itu keputusan kami tidak akan salah nota sudah dikirimkan nota 1 kan nah ini ini beda ya sama pelanggaran normatif ini nota khusus ini ada khususan oh nota khusus dia ya bukan nota 1 bukan nota 1 oke oke nota khusus itu hanya 1 kali sudah kita keluarkan nota khusus dan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan maka serikat atau karyawan karena nota itu sifatnya rahasia tidak boleh dibuka dibuka makanya kalau misalnya nota khusus ada khususan boleh diminta oleh pekerja tapi dengan syarat dia mengajukan dulu ke kepala dinas ketenaga kerjaan provinsi setelah kepala dinas memandangkan boleh maka kita serahkan pada saat itu sudah mereka lakukan diminta untuk didaktarkan di pengadilan negeri setempat seperti itu jadi prosesnya apabila perusahaan tidak melaksanakan maka didaktarkan di pengadilan negeri setempat ini memang memang cuma didaktarkan dicatatkan memang nota khusus ini hanya sampai disitu apabila harus nota khusus ini diselesaikan ada eksekusinya maka ini harus diperselisihkan nah sampai hari ini nota khusus itu apakah dijalankan sama perusahaan yang artinya bahwa 52 karyawan yang tadinya harus PKWT sudah harus dijadikan PKWT apakah sudah dilaksanakan oleh PT SKJ tidak dilaksanakan jadi yang saya pantau itu tidak dilaksanakan seginilah jadi kasus di luar jadi bola panas putar sana sampai sekarang ya memang tidak dilaksanakan harusnya tenaga kerja tadi kan mendaptarkan itu mungkin sudah didaptarkan atau belum rasanya belum ini juga kelalayan daripada tidak apa-apa habis ini kami akan coba masuk ke hukatan lainnya kan persoalan ini apakah mereka sudah daftarkan ke pengadilan atau tidak itu harusnya mereka lakukan ketika perusahaan tidak melaksanakan maka mereka harus mendaftarkan supaya ada kepastian hukum supaya ada kepastian hukum nah sementara terakhir itu karena ini bola panas ya mudah diputar ke tendang sana tendang sini terakhir itu tanggal 2 maksudnya Bupati belum lama menjabat tanggal 2 apa kemarin yang Bupati menyatakan selesai sudah persoalan ini kita panggil kebetulan saya juga hadir saya dari Dinas Provinsi terus dari Dinas Kabupaten Burau Bupati Wabuk dan beberapa instansi termasuk SKJ hadir pada saat itu nah SKJ menyatakan itu mereka akan selesaikan secara di partit di partit kembali untuk penyelesaian internal di dalam kembali menyelesaikan pada saat itu Bupati dan kita sepakat aja silahkan aja kalau memang mau diselesaikan di dalam dan dia menyatakan bahwa dia sudah ada pembicaraan dengan Ketua Hukatan Pak Budiman itu akan ada penyelesaian akan kami selesaikan secara di partit kembali kami selesaikan internal oke lah kalau seperti itu kami kita tunggu namun berjalannya waktu tidak ada laporan penyelesaian itu akhirnya saya juga pada saat itu menyampaikan dengan Pak Budiman secara telpon Pak Budiman kemana kasus ini pertemuan kemarin itu akan diselesaikan tidak pertanyaannya adalah ketika nota khusus sudah keluar sudah ada pertemuan seperti itu sudah ada rekomendasi seperti itu apa boleh dilakukan di partit lagi sebenarnya kan kembali kan kembali lagi kan kembali lagi tidak 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 ada ketegasan tidak ada kewibawaan dari pemerintah akhirnya kalau seperti itu sebenarnya kan di partit ini kan artinya suatu permasalahan rumah tangga antara bapak dengan anak kalau mau diselesaikan kemarin itu ya sebelum masuk sebelum sebelum ada pihak ketiga belum masuk ke disnakar yang lucu ada hakimnya ini kita sudah berdarah-darah ini karyawan sudah korban bahkan ada yang sudah di PHK baru mau damai lagi baru mau kembali ini yang kadang-kadang salah dari perusahaan itu kenapa tidak berdamai dari awal seketidaknya muncul nah sebenarnya kasus ini kalau mau kita juga tekankan silahkan aja selesaikan secara jalur hukum ketenaga kerjaan jalur hukum ketenaga kerjaan tadi ketika perusahaan tidak melaksanakan daftarkan ini PHI atau pengadilan negeri pengadilan negeri oh gitu ya daftarkan di pengadilan negeri setempat kemudian sementara ini untuk eksekusinya maka persilisihkan ini persilisihkan di PHI ya persilisihkan itu adalah langkah satunya BIPATI 1 BIPATI 2 dan seterusnya kalau langsung ke pengadilan tidak boleh kalau langsung ke pengadilan tidak boleh harus PHI dulu harus ke ini dulu harus ke persilisian persilisian dulu di Senakar sini panjang lagi ya ini yang tidak dijalankan oleh mereka oke nah terakhir saya dengar juga mau kembali ke situ lagi karena penyelesaian secara kekeluargaan tadi secara mesawar tadi buntu mau mereka kembali jalur itu ya kembali lagi mereka dari awal lagi akhirnya pada saat pertemuan setanggal 2 awal BIPATI menjabat yang bangsa tadi sampaikan ada SKJ ada provinsi ada bangsa ada serikat buruh gitu menyatakan pada saat BIPATI menyatakan bahwa persoalan SKJ sudah selesai itu sesungguhnya belum selesai dong kalau dari cerita belum selesai itu hanya baru komitmen komitmen saja komitmen dari sudah ada komitmen akan menyelesaikan internal sehingga BUPATI mengatakan sudah selesai ternyata dalam komitmen ini yang kita kembalikan suruh udah bicara lah sama keluarga dalam rumahmu sendiri ternyata juga juga selesai artinya BUPATI pun dibohongin juga iya seakan gitu juga nih oke lah kalau begitu bang jadi intinya persoalan PTSKJ ini sampai hari ini belum selesai belum selesai kita belum tahu ini apakah ini mereka mereka masih mau menyelesaikan secara kekeluargaan di rumah tangga itu sesuai sepakat kita kita bolehkan aja kemarin itu atau ini sudah tidak buntu di penyelesaian dalam rumah tangga mereka ini harus laksanakan jalur hukum kalau saya sudah kalau memang tidak bisa cepat aja laksanakan jalur hukum secara kewenangan ini kewenangan siapa apakah kewenangan pengawasan untuk aktif atau kewenangan di Senagar karena kan pemerintah sudah turun pengontor keupatan yang lebih aktif sebenarnya ini adalah serikat oh serikat serikat yang lebih aktif atau perusahaan yang lebih aktif untuk mengandukan memperselisihkan masalah ini karena seperti itu memang harus jalur perselisihan ini untuk penyelesaian masalah ini kalau jalur pengawasan tadi sudah selesai kalau pengawasan sudah selesai karena kan dia hakim aja tidak mungkin tidak mungkin hakim yang proaktif nanti dikira hakim punya konflik of interest sendiri kan tapi kalau di Senagar Bro saya rasa boleh karena terlanjur Bupati tadi sudah ngomong begitu artinya Bupati juga dibohongin nih harusnya di Senagar Bro bisa lebih aktif dong supaya bisa mempunyai kemarin saya juga mendengar di luar ini ketemu dengan Kepala Dinas Kabupaten Bro dia menyampaikan katanya itu memang mau diproses kembali secara jalur hukum lagi kembali lagi dari nol lagi kembali tadi kalau anda ini sudah waktunya berlama-lama kenapa anda dari awal kemarin oke baiklah bang semoga diskusi kita ini apa ya membuka mata semua orang bahwa persoalan kerjaan di Bro ini rame sebenarnya khususnya di SKJ kemangkerut di SKJ tadi tak kunjung selesai tapi kita semua berharap semoga baik pihak perusahaan serikat buruh maupun pemerintah dalam hal ini bisa menyelesaikan persoalan ini dengan win-win solution semua pihak menang tidak ada yang kalah tidak ada yang merasa menang semuanya mungkin itu dulu bang terima kasih banyak nanti suatu saat kita diskusi lagi begini biar enak baik kami selalu membuka pintu amin hai hai Terima kasih.